Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Andi Irmawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial yang berjudul Membangun e-commerce menggunakan Spring Boot dan React.js. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada part ke-14. Ini nanti akan membahas tentang upload gambar. Kemarin pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan pengelolaan data produk. Nah ini nanti kita lanjutkan untuk menambahkan gambar atau upload gambar pada produk. Pada pengelolaan data produk. Oke untuk mengawali dari tutorial ini, kita buka terlebih dahulu project backend dari Spring Boot kemarin. Silahkan teman-teman buka. Kita tambahkan terlebih dahulu fasilitas untuk upload file. Kemarin kita belum membuat api untuk upload file. Nah pada video kali ini kita membuat api untuk upload file. Kemudian untuk frontend-nya kita implementasikan untuk upload file tersebut. Oke kita awali dari kita membuat file storage properties. Apa itu? File storage properties. Storage properties. Ini nanti digunakan untuk membaca file properties. nanti kita baca upload part-nya itu disetting di mana. Seperti itu. Oke kita perlu mendefinisikan configuration properties. Kemudian nanti prefix-nya adalah file. Kemudian kita buat sebuah property. Oke. Selanjutnya kita tambahkan pada application properties. Tadi kita buat dengan diawali dengan file. kemudian upload dir. Oke dalam tutorial ini nanti kita taruh pada c upload. Nanti terserah teman-teman akan ditaruh pada folder apa. Silahkan disesuaikan. Untuk selanjutnya kita mengaktifkan file storage properties pada main project-nya. Ini tinggal kita panggil anotasi enable configuration properties. Kemudian nama kelasnya adalah file storage properties. Oke. Untuk menge-enable-nya cukup seperti ini. Untuk selanjutnya kita perlu membuat model untuk respon dari upload. Kita kasih nama misalkan upload file respon. Oke. Ini yang kita definisikan sebagai data. Kemudian ini nanti kita butuh argument dari semua property. argumen konstruktor. Oke. Di sini nanti perlu kita tambahkan property string nama file file name. Kemudian download url-nya. Kemudian file type-nya. File type-nya apa. Dan yang terakhir adalah ukuran file. Oke. Responnya nanti adalah kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita butuh sebuah service yang ini nanti kita tugaskan untuk menyimpan file upload. Kemudian untuk menampilkan file seperti itu. Oke. Ini kita kasih nama misalkan file storage service. Oke. Kita definisikan sebagai service. Selanjutnya. Kita definisikan. sebuah part nanti ada yang digunakan untuk lokasi. Storage location. Oke. Seperti ini. Kemudian kita inject. Kita buat konstruktor. File storage service. Kemudian. File storage. Properties. Prop. Nah ini kita definisikan di sini. File storage location. Itu adalah. Path. Kemudian. Get. Dari properties. Nah upload dir kita dapatkan. Kemudian kita convert ke absolute part. Kita normalize. Selanjutnya. Baru kita. Create directory-nya. Well. Create directory. Create directory. Kemudian directory-nya adalah. This. Restorec location. Oke. Ini ada. Error. Oke. Kita perlu definisikan. Kita try. Nah ini agar. Specific. Errornya. Ini kita buat. Exception. File storage. Exception. Exception. Ini kita. Extend. Runtime. Exception. Exception. Kita pakai konstruktor. Oke. Ini nanti dua ya. Sama ya. Ini. Throwable. Oke. Ini tinggal kita. Super. Ini juga kita. Super. Ini juga kita. Throwable. New. File storage. Exception. Ini jika. Gagal. Membuat. Tinggal kita. New. File storage. Exception. Gagal. Membuat. Directory. Exception. Oke. Setelah. Selesai. Mendefinisikan. Lokasi. Kita. Lanjutkan. Untuk. Membuat. Metode. Untuk. Menyimpan. File. Oke. Maaf. Ini. Perlu. Kita. Ubah. Public. Oke. Kemudian. Untuk. Menyimpan. File. Store. File. Kemudian. Parameternya. Multi. Part. File. Oke. Kemudian. Oke. Untuk. Yang. Pertama. Untuk. Kita. Perlu. Tahu. Extensi. Untuk. Mengetahui. Kita. Panggil. Dengan. String. Util. String. Util. Dimilih. Spring. Framework. Get. Extension. File. Get. Original. File. Maaf. Ini. Perlu. Kita. Lebih. Spesifikan. String. Util. String. Util. String. Glempat. File. Get. Original. File. File. Kemudian. Ini. Kita. Masukkan. Dalam. Sebuah. Variable. Ini. Selanjutnya. Kita. Buat. Kita. Definisikan. Nama. File. Agar. Unik. Ini. Kita. Jaguar. U borders. respected. Tergakul. Kemudian. Kita. Kemudian. Kita. Tambahkan. Extinction. Setelah. File name. Sudah. Terbuat. Tinggal. Kita. Apa itu. Kita. Definisikan. targetnya target location kita ambil dari file storage resolver file baru kita copy fileless copy input stream file get input stream kemudian target lokasinya kemudian optionnya adalah standar 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 copy standar copy option replace exiting jika ada maka akan di replace oke ini kita masukkan ini ada error berarti ini butuh di try ya sudah sudah sukses nah ini tinggal kita lempar ke draw yang accept apa itu file storage exception ini kita kasih pesan gagal gagal menyimpan file oke nah ini perlu kita return file name oke kurang lebih seperti ini untuk menyimpan file nya kemudian tugas dari file storage service ini nanti akan harus dapat menampilkan apa itu untuk mendapatkan file yang diinginkan jadi kita buat method nanti respon nya adalah resource open load file as resource oke selanjutnya kita definisikan part nya setelah kita definisikan part nya tinggal kita definisikan url resource nya new url resource file part to ori oke ini ada apa itu kita perlu masukkan dalam block try selanjutnya kita cek jika resource tidak ada maka kita draw exception oke ini biar spesifik kita buat file not found exception file not found exception nanti biar terdefinisi status kita buat response status response status response status ini kodenya adalah http status not found oke ini kita extend runtime exception kita buat konstruktor dengan parameter string mesek kita buat juga konstruktor dengan parameter string mesek dan probable oke tinggal kita panggil disini file not found exception exception kita pakai yang ini yang tidak ditemukan oke dan yang disini juga seperti itu kita draw new file not found exception file tidak ditemukan itu adalah exception kemudian ini kita return resource nya oke kurang lebih seperti ini untuk file storage service ini nanti kita sudah bisa menyimpan kemudian ini untuk mendapatkan file nya ketika di download seperti itu oke untuk selanjutnya untuk yang terakhir pada api untuk upload ini kita butuh controller controller untuk mengexpose api nya oke kita kasih nama file controller gitu aja ya oke ini adalah rest controller kemudian request mapping nanti kita definisikan api kemudian ini nanti agar hanya dapat diakses oleh user yang sudah login preautorizer is out and di katep oke dalam file controller ini nanti ini nanti adalah untuk post atau untuk upload gambar atau file kemudian untuk yang kedua adalah untuk download oke untuk yang pertama kita buat untuk upload nya post mapping nanti url nya adalah upload image upload file response ini adalah model yang kita buat tadi parameter nya adalah request param nah ini nanti kita kasih nama file ya kemudian ini kita tutup multipart multipart file oke yang pertama kita simpan terlebih dahulu file nya file storage ini belum kita inject ya auto loader file storage file storage service store file oke setelah sukses kita simpan kemudian kita ambil nama file nya file download url nya kita ambil dengan share flat share flat uri komponen builder oke ini from suren kontak pad oke pad nya sebelah mana itu adalah dengan ini nanti ketika download adalah ap slash imax kemudian file name nya itu adalah file name kemudian kemudian or istrin nah ini nanti setelah sukses terdownload ini file name sudah kita dapatkan nah nanti kita apa itu kita ekstrak untuk file download nya itu adalah slash ap slash imax slash file name seperti itu baru kita return new upload file download upload file response ini adalah yang pertama file name nya file download metu ri kemudian file tipenya adalah file get content tipe dan yang terakhir ukurannya adalah file get size ini untuk perintah upload kurang lebih seperti ini untuk selanjutnya kita butuh method untuk download kita perlebar get mapping url nya nanti adalah imax slash mama file diakhiri dengan ekstensi oke nanti kita kasih response entity resource resource nya adalah ini download file ini 4 variable kemudian http serve let request request oke selanjutnya kita load file nya file storage load file as resource file name kita definisikan resource nya kemudian kita perlu get content tipe nya misalkan seperti ini dulu selanjutnya kita perlu get content tipe nya yaitu dengan request get serve let contact get memotiple oke itu dari resource get file get absolute part oke oke ini konten tipe nya kita asikkan disini local variable oke setelah konten tipe kita dapatkan jika konten tipe itu adalah 0 maka konten tipe itu kita anggap application slash watch that stream tipe respond entity oke kemudian konten tipe adalah konten tipe 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 media parser media tipe media tipe oke konten tipe header nya kita perlu definisikan http tipe e tipe teratur konten Disposition Attach Attachment Kemudian Well Name nya adalah Oke Ini Source Get File Name Oh iya Ini seperti ini Body Nanti body nya adalah Resource Oke kurang lebih Seperti ini Ini adalah untuk Download Oke untuk selanjutnya Kita lanjutkan pada Front End ya Oh iya sebelum itu perlu kita coba Terlebih dahulu Sudah jalan Kita buka Postman Oke yang pertama Kita generate token terlebih dahulu Ini kita copy ya Untuk selanjutnya Untuk upload Silahkan teman-teman buat request dengan method post Kemudian Ur nya adalah Ap Slash upload image Header nya kita Tambahkan pada Kita tambahkan pada authorization Ini adalah BRR Dengan token yang baru kita generate tadi Selanjutnya untuk body Ini pilih form data Kemudian Key Kita kasih nama file Kemudian Tipe nya ini Pilih file Pastikan file Nanti biar ini Tampil Tombol Select file nya Oke kita coba Select file Misalkan salah satu gambar Ini Kemudian kita Send Oke Sukses Localhost Nah Sekarang kita coba Ini Misalkan kita Send Oh ini Berarti kurang Slash Oke Unauto reset Sudah tampil Oh iya Ini tadi kurang Slash Berarti Perlu kita Benai Di Project nya Saat memberikan Respon Oh iya Ini Ini adalah Kita kurang Slash Oke Kita coba Lagi Kita Pilih Level Level Baru Ini Misalkan Nah ini Sudah Ada Slash Ya Oke Heidernya Kita Copy Ini Aja Kita Coba Oke Ini Sudah Tampil Oke Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Api Untuk Upload Gambar Untuk Selanjutnya Kita Implementasikan Pada Frontend Nanti Kita Akan Membuat File Upload Menggunakan React Oke Cukup Sekian Dan Terima Kasih